dan dengan kemampuan dapat dilumpuhkan oleh anggota Poland diantara kalian pasti masih ada yang bertanya-tanya mengenai perbandingan antara TNI dan Polri meskipun sama-sama sebagai pasukan bela negara, tapi keduanya memiliki sejumlah perbedaan yang mencolok nah untuk menjawab rasa penasaran kalian, nih mimin kasih tau deh pentingin baik-baik ya, kali aja rejeki kalian jadi anggota TNI atau Polri so, berikut ini adalah perbandingan TNI versus Polri pendidikan nah untuk menjadi anggota TNI, kalian bisa memilih jenis pendidikan yang kalian inginkan ada pun jenis pendidikannya, yaitu pertama pendidikan pertama tamtama atau dikmata pendidikan terendah tamtama atau secata adalah berijasa SMP kedua, pendidikan pertama bintara atau dikmaba pendidikan terendah bintara atau secaba adalah berijasa SMP ketiga, pendidikan untuk taruna dan taruni nah untuk pendidikan ini terbagi menjadi tiga yaitu Akademi Militer atau ACMIL Akademi Angkatan Laut atau AAL dan Akademi Angkatan Udara atau AAU durasi pendidikannya pun lebih lama, kurang lebih 4 tahun hmm, kayak kuliah pada umumnya ya sedangkan untuk tamtama dan bintara, durasi pendidikannya kurang dari setahun nah buat kalian yang ingin mengenakan seragam Polri nih, Mimin kasih beberapa alternatif pendidikan kepolisian yang bisa kalian tempuh selepas SMA atau SMK pertama adalah Sekolah Polisi Negara atau SPN pendidikan ini akan kalian jalani kurang dari setahun dan keluarannya akan menjadi bintara polisi kedua, ada Akademi Kepolisian atau AKPOL yang keluarannya akan menjadi IPDA kalian yang memilih AKPOL harus siap-siap kuliah kurang lebih 4 tahun ketiga, ada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK lulusan AKPOL bisa lanjut di STIK, bahkan lanjut ke jenjang S2 juga bisa kok jadi untuk pendidikan TNI dan Polri, mana yang lebih sesuai nih untuk kalian? komen di bawah dong setelah memilih jenis pendidikan yang sesuai untuk kalian kalian juga harus tahu tugas dari Polri berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, pemberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat sementara itu dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri juga bertugas untuk melakukan pembinaan masyarakat atau preemptive dengan konsep community policing bertugas di bidang preventive seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas di bidang represif seperti mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana hmm, tugas polri sih banyak juga ya nah, enggak kalah sibuknya dengan tugas Polri TNI juga memiliki sederet tugas penting dikutip dari website tni.mail.id tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpadara Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara nah, dalam hal ini tugas yang dimaksud adalah melakukan operasi militer perang dan non-perang ada pun operasi militer non-perang yang dimaksud kalian bisa lihat pada layar ya nah, untuk operasi perang dan non-perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara gimana? udah paham kan dengan tugas Polri dan TNI? setelah memahami tugas TNI selanjutnya Mimin bakal jabarin pangkat seorang anggota TNI sebelumnya Mimin mau ngasih tau dulu nih urutan pangkat TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU itu sama dan yang membedakan adalah warnanya setiap pangkat pun terdiri dari beberapa struktur kepangkatan ada pun urutan pangkat TNI dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yaitu TAMTAMA, TAMTAMA KEPALA, BINTARA, BINTARA TINGGI, PERWIRA PERTAMA, PERWIRA MENENGA, PERWIRA TINGGI, dan pangkat kehormatan sedangkan urutan pangkat Polri dibagi menjadi 5 taraf yaitu 1. TARAT TAMTAMA yang terdiri dari BARADA, BARATU, BARAKA, ABRIBDA, ABRIBTO, dan ABRIB 2. TARAT BINTARA yang terdiri dari BRIBDA, BRIBTO, BRIBPOL, BRIBKA, AIBDA, dan AIBTO 3. TARAT PERWIRA PERTAMA yang terdiri dari INSPEKTUR POLISI 2 atau IBDA, INSPEKTUR POLISI 1 atau IBTU, dan AJUN KOMISARIS POLISI atau AKP 4. TARAT PERWIRA MENENGA yang terdiri dari KOMISARIS POLISI atau KOMPOL, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI atau AKBP, dan KOMISARIS BESAR atau KOMBES 5. TARAT PERWIRA TINGGI yang terdiri dari BRIBGADIR JENDERAL POLISI atau BRIBJENPOL, KOMISARIS JENDERAL POLISI atau KOMJENPOL, dan JENDERAL POLISI oh iya, setiap pangkat yang diemban memiliki tugas yang berbeda-beda dan akan ditempatkan di tempat yang berbeda pulang dan pastinya setiap pangkat gajinya juga beda-beda dong beda pangkat gajinya juga beda dong selain itu, gaji polri juga dilihat dari masa kerjanya adapun rincian gaji polri adalah sebagai berikut golongan 1 atau TAMTAMA gajinya Rp1.643.500.000 sampai Rp2.960.700.000 golongan 2 atau BINTARA gajinya Rp2.103.700.000 sampai Rp4.032.600.000 golongan 3 atau perwira pertama gajinya Rp2.735.300.000 sampai Rp4.780.600.000 golongan 4 atau perwira menengah gajinya Rp3.100.000 sampai Rp5.243.400.000 golongan 5 atau perwira tinggi gajinya Rp3.290.500.000 sampai Rp5.930.800.000 selain gaji pokok, polri juga mendapat tunjangan berupa uang lokpauk, tunjangan kinerja, dan tunjangan pensiun sama halnya dengan polri, gaji TNI juga berbeda-beda berdasarkan pangkatnya adapun rincian gaji TNI adalah sebagai berikut Pertama digaji Rp1.643.500.000 sampai Rp2.960.700.000 Bintara digaji Rp2.103.700.000 sampai Rp4.032.600.000 Perwira pertama digaji Rp2.735.300.000 sampai Rp4.780.500.000 Perwira menengah digaji Rp3.100.000 sampai Rp5.243.400.000 Perwira tinggi digaji Rp3.290.500.000 sampai Rp5.930.800.000 TNI adalah prestasi Dalam perjalanannya, berbagai prestasi telah ditorehkan dan mengangkat nama baik TNI di mata internasional Seperti pasukan elit Kopassus, masuk tiga besar pasukan terbaik di dunia Kerap dilebatkan PBB dalam misi perdamaian dunia Melatih angkatan bersenjata di berbagai negara Dan buku karya Jenderal Besar Ahana Sution jadi panduan pendidikan militer dunia Gak cuma itu, TNI juga memiliki prestasi dalam bidang olahraga Seperti memperoleh satu medali perak cabor paracating Dan dua perunggu cabor paracating Dan judo di World Military Games 2015 Base Fair Pre-Orientoring dalam World Military Games 2011 12 kali jadi juara tembak Asian Armies Rebel Mead Gak cuma di ASEAN, kejuaraan di Australia juga diembat lho Wah keren Gak kalah dengan TNI Polri juga memiliki sederet prestasi yang membanggakan Seperti pencapaian Indonesia yang menempati rangking 9 dari 142 negara Sebagai negara teraman di dunia menurut versi Surveys Gallup Memiliki pasukan elit yang terkenal yaitu Densus 88 Dan berhasil memecahkan sejumlah kasus kejahatan lain seperti korupsi Selain itu salah satu anggota Polri juga berhasil menjadi salah satu sosok penting Yang membawa tim nasibak bola Indonesia U23 Melaju hingga partai final SEA Games 2019 di Filipina Well beri plus dulu dong untuk kedua instansi ini Hebat So, sudahkah kalian menentukan pilihan? Ingin jadi anggota TNI? Atau anggota Polri? Comment di bawah dong Incapnet Lovers